Intro Oh airnya bocor Halo teman-teman pekerja kayu Apa kabar semuanya Balik lagi di video saya Channel Edo Borne Pasti pada penasaran Kenapa videonya ada di kamar mandi Betul banget nih emang Jadi saya memang pekerja kayu Tapi saya juga DIY Yaitu orang yang suka mengerjakan apa-apa sendiri Nah kali ini memang agak berbeda Saya mau benerin toilet Karena toilet kamar mandi anak saya ini Regas sama Radian Ini kalau di flash bocor Bocornya tuh di daerah yang ini nih Yang sela-sela ini Nah jadi Kita mau bongkar toiletnya Mau diganti Fluidnya Ada di dalam toilet sini tuh ada yang namanya fluid Fluid itu untuk meloloskan kotoran-kotoran Atau tai-tai itu ke dalam lubangnya Oke Oke kita mulai dengan tahap pertama Yang pertama Kan di closet itu ada kerang Ini harus dimatiin dulu Matiin air yang menuju Tank toiletnya Setelah dimatiin Lalu di flush toiletnya Flush Tuh Bocor nih Airnya kemana-mana Kita lihat ya Oh airnya bocor Setelah itu Kita angkat Wow Ini harus dikeringkan lagi Dipastikan Dalamnya dikeringkan Lalu kita copot ini Caranya Ini kita putar Ini kan yang buat ke bawah tuh Setelah itu Kita harus buka ini Kita pisahin Sama yang Saluran airnya juga harus kita copot Tau kan pake apa Nih Pake ini Karena kita menggunakan kunci-kunci pas Ini dia Mau nomor berapa 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 14 Ya Mantap nih Ini harus kita copotin dulu Oke Papa Ya nak Ukurannya 24 Eh Ada yang kecil Kamu kemana Nah Kita buka kuncinya Ini juga Tuh Nah ini seal-seal ini ya Jangan sampai Hilang Kalau enggak Bocor Ketika kita kesusahan Membuka mur Atau baut Yang Terletak di Bawah Tank Toiletnya Kalau kita susah Membukanya Pertama kita harus gunakan Locking clamp Locking clamp ini Ini locking clamp Ini yang namanya locking clamp Standing juga Jadi Kita gunakan untuk Kalau susah banget Membukanya Kita jepit Habis kita jepit Kita gunakan kunci pas Membukanya kunci pasnya Untuk membuka Ini cara mudah sekali Tapi Biasanya Kalau kita pakai ini Akan merusak Si Mur Atau Drat Daripada si Murnya Cuma enggak apa-apa Yang penting dibuka Sekarang tanknya Udah bisa dicopot Setelah itu Harus dikuras Airnya Oke Dipastikan Benar-benar kering Ya kan Setelah benar-benar kering Kita cek Disini ada skrupnya Atau enggak Biasanya itu ada Udah ada skrupnya Atau bur Atau bautnya Itu harus dibuka dulu Sepertinya Ini enggak ada Kita coba keser-keser Sudah bisa kekeser Langsung diangkat Ini dia Permasalahannya Ini Enggak dipakaiin fluid Fluid itu buat Langsung Seperti gini Saya kasih tau ya Kenapa bocor Karena ini enggak ada sealnya Yang ini enggak ada sealnya Nah dia kan harus masuk ke Lobang itu Ya kan Oke Makanya bocor terus Selama dia geser-geser Ya pasti bocor Kalau enggak geser enggak bocor Gue mau masukin Fluidnya kesini Oke Sekarang kita lanjut Pada pemasangan fluid Ini dia fluid yang saya maksud Jadi rata-rata Toilet Kita tuh kalau dipasang tuh Enggak ada Flange 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 Tapi ada beberapa yang pakai flange Yang ini enggak pakai flange Ini enggak dipakai flange Jadi kita pakein Ini aja Fluid Fluid wax Ini Kita taruh di Bawah Dari pada toiletnya Bawah 言 selamat menikmati selamat menikmati gampang nyarinya kalau dilihat cukup rapi ini kita kerjain sekelilingnya lanjut pada bagian pemasangan pastikan juga sehingga sealnya yang ini jangan sampai lepas atau copot kita pasang lagi bisa emakin ini kunci-kunci seperti kunci pas sangat dipakai sekarang ini ukurannya 10 kita pakenya 14 11 12 13 14 ya ini 14 kita gunakan alat bantu nah ini pas oke oke komplet nih kita pindahin lalu lalu kita menuju pasang alat dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita pasang ini ini biaya kita pasang lagi kita pasang selamat menikmati setelah semuanya setelah semuanya udah kita pasang kita pasang nah saluran airnya selamat menikmati selamat menikmati Sudah terpasang semuanya tinggal kita coba nyalain airnya Ada kebocoran atau enggak Jadi airnya mulai ngisi Airnya mulai ngisi Lihat enggak Iya kan Itu airnya udah mulai ngisi Kita lihat ada kebocoran atau enggak di bawah sini Ini aman Nanti kita tinggal tes Lancar atau enggak Oke airnya udah berhenti sendiri udah penuh Iya kan Ini airnya udah Sarah Kita buka Ini pengetesan pertama Pengetesan pertama Kita lihat ada kebocoran atau tidak Kita lihat ada kebocoran atau tidak Aman ya Enggak ada air-air bocor Mantap Itu dia keren Video gue mengenai Benerin toilet Toilet Pakai fluid master Ini dia nih Jadi disarankan toilet-toilet kalian itu memang Menggunakan ini Kalau bisa yang lagi bangun-bangun toilet Lagi bener di kamar mandi Bilang Sama Kontraktornya Itu pakaiin Food master Dan tambahin Flange 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 Nah namanya itulah pokoknya Itu yang bikin toilet kita Tidak akan bocor Jadi enggak bau Enggak kemana-mana Airnya Enggak kemana-mana juga Jangan lupa Toolsnya Pakai ini Stanley Ini di bawah juga Gue pakai Stanley Semuanya Kelihatan gak sih? Mudah-mudahan kelihatan sih Aduh Sekian dari gue Sekian video gue kali ini Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya Jangan pernah berhenti untuk berkreasi Jangan pernah berhenti untuk benerin sendiri aja Gak apa-apa Memang kelihatannya pekerjaannya jorok Enggak jorok Sebenernya ini rumah-rumah lo Ya kan? Rumah lo sendiri Kalau lo gak rawat rumah lo sendiri Siapa lagi yang mau rawat? Oke? Kita jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa Bye-bye Dan ini adalah pertama kalinya gue benerin Thailand Semua pasti bisa kok Ciao Baby Wuhuu Yeay Bye-bye Wuhuu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa